Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono ini adalah channel pribadi saya sahabat yang saya kasih anda yang suka menonton video saya jangan lupa like setiap kali menonton bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang anda cintai agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama beri komen yang sopan komen yang membangun dan tekan tombol loncengnya agar setiap anda yang sedang menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini selamat menikmati Shalom Shalom kita memasuki kepada video yang ke sembilan dari judul keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus judul kecil yang hari ini kita mau cermati yaitu aku datang untuk menyelamatkan dunia Yesus Tuhan datang untuk menyelamatkan dunia kita baca dulu firman Tuhan dari Yohanes Pasal yang ketiga mulai ayat 13 hingga ayat yang ke 18 yang demikian bunyi firmannya tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah sedara kita cermati satu demi satu apakah memang benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan sedara ayat ke-13 dari Yohanes pasal yang ke-3 itu berkata demikian tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga ke bumi yaitu anak manusia sedara ketika dia berkata aku datang untuk menyelamatkan dunia kita jadi bertanya teristimewa orang di luar kekristianan bertanya memangnya dia siapa kok bisa datang untuk menyelamatkan dunia ternyata dia adalah Tuhan pencipta alam semesta itu sendiri yang dijuluki di dalam Alkitab sebagai anak manusia saudara kemudian ayat yang berikutnya yang 14 dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan saudara peristiwa ini terjadi ketika orang Israel kembali berulah dengan bersungut-sungut kepada Tuhan lewat marah-marah kepada Musa maka Tuhan yang jengkel karena umat Israel ini sudah ditulungi sudah dikeluarkan dari Mesir dari perbudakan tetapi tidak pernah hidup dengan bersyukur kepada Tuhannya selalu kalau ada sesuatu yang kurang enak kurang nyaman di dalam hidupnya mereka suka bersungut-sungut dan kemudian marah kepada Tuhan lewat Musa dan Harun saudara karena Tuhan jengkel maka Tuhan kirimkan begitu banyak ular tedung untuk menggigit orang-orang Israel sehingga pada waktu itu puluhan ribu umat Israel itu mati karena digigit oleh ular saking ketakutan orang Israel menghadap kepada Musa dan minta dan minta sama Musa Musa kamu berdoa kepada Tuhan mintakan kami ampun atas segala perilaku kami supaya kami dibebaskan dari ular-ular tedung ini maka Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga dan kemudian digantung di atas kayu salib dan Tuhan berkata siapa siapa yang digigit oleh ular kemudian memandang kepada ular yang digantung di atas kayu salib itu tadi maka orang ini akan disembuhkan dan tidak akan mati sedara yang dikasih oleh Tuhan disini dikatakan dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan sedara kenapa mesti ular bukankah ular adalah lambang iblis setan bukankah ular lambang daripada dosa bukankah ular yang digantung di atas kayu salib adalah lambang daripada segala kutukan sedara memang ini merupakan gambaran daripada nantinya oleh karena itu saya selalu katakan perjanjian lama merupakan satu gambaran yang nanti akan digenapi di dalam perjanjian baru seringkali apa yang ada di dalam perjanjian lama digenapi di perjanjian baru dalam jati diri Tuhan Yesus Kristus sedara ini pun juga demikian itu merupakan gambaran yang nantinya Yesus yang adalah Tuhan demi menebus dosa saudara dan saya dia rela dijadikan kutuk atas hukum Taurat dan dia rela mati tergantung di atas kayu salib karena di dalam Alkitab disebutkan terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib kenapa karena orang ini tergantung tidak nempel bumi dia ada di antara bumi dan langit dengan arti kata lain langit menolak bumi menolak oleh karena itu yang mati di atas kayu salib dikatakan terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib saudara yang dikasih oleh Tuhan dengan meninggikan ular ini tadi maka umat Israel ketika melihat itu tadi ular tadi dia akan disembuhkan ini merupakan gambaran dari Tuhan Yesus yang nanti harus mati di atas kayu salib sehingga ketika kita memandang Yesus Tuhan di atas kayu salib lewat bilur-bilurnya maka segala sakit penyakit kita akan disembuhkan saudara oleh karena itu mungkin sampai hari ini ketika Anda datang ke apotek Anda masih melihat ada simbol apotek katakan misalkan apotek sehat apa dan lain sebagainya ada gambarnya gelas kemudian ada ularnya itu tadi saudara ini adalah peristiwa ketika umat Israel minta ampun kepada Tuhan atas ular tedung yang dikirim oleh Tuhan dan Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tembaga agar supaya setiap umat Israel yang digigit ular itu disembuhkan oleh karena dia melihat ular yang ada di atas kayu salib tadi yang ditinggikan oleh Musa saudara yang dikasih oleh Tuhan kita sekarang lihat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketiga belas Galatia tiga ayat tiga belas demikian bunyi firmannya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuk lah orang yang digantung pada kayu salib inilah firman Tuhannya adalah ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib sesungguhnya dia sedang menjadi kutuk atas hukum Taurat yang seharusnya tertimpa kepada saudara dan saya serta semua orang yang telah berbuat dosa karena kita harus menjalani hukuman dan tuntutan atas hukum Taurat tersebut namun oleh saudara dan saya tidak mampu menjalankan persyaratan yang demikian berat dan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada saudara dan saya maka dia rela datang ke dunia ini dengan belas kasihan dengan kasih karunianya dia mati di atas kayu salib tebus dosa dunia dan siapapun yang percaya kepada dia maka akan diselamatkan saudara ayat 15 berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal ayat 16 karena begitu besar kasih ala akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal saudara Yesus yang adalah Tuhan sengaja dia turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak mendapatkan sambutan 100% dunia percaya dan mengenal akan dia oleh karena itu hanya orang-orang tertentu saja yang diselamatkan yaitu yang percaya di dalam namanya beroleh kasih karunia dan orang-orang yang percaya di dalam namanya itu sajalah yang diselamatkan oleh Kristus dari kebinasaan akibat dosa yang sudah mereka perbuat sedara yang dikasih oleh Tuhan ayat 17 memberikan sesuatu berkat yang luar biasa bagi kita disitu dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia sedara ketika manusia ada di dalam dosa seharusnya orang yang sedang berdosa adalah orang yang sadar bahwa aku pasti mendapatkan hukuman tetapi belas kasihan Tuhan melebihi segala dosa yang kita buat dia lebih mencintai saudara dan saya dibandingkan dia harus datang dengan segala macam kegeraman dan untuk menghukum saudara dan saya oleh karena itu dikatakan disini bahwa dia datang bukan menghakimi dunia tetapi justru sebaliknya kasih karunia ini turun karena kita ada di dalam dosa saudara dan ayat 18 berkata barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah saudara kalau kita percaya di dalam namanya Alkitab mengatakan kita ini tidak dihukum ketika nanti roh kita kembali kepada dia kita tidak dihukum karena kita percaya di dalam namanya namun saudara yang seringkali menjadikan salah komunikasi salah pengertian salah kesimpulan adalah kata percaya percaya bukan cuma sekedar dengan mulut tetapi percaya sekaligus adalah mengakui dengan mulut dan menjalankan lewat perbuatan itu namanya percaya oleh karena itu saudara kita lihat beberapa ayat Alkitab untuk menjelaskan arti kata percaya saudara kita lihat lebih dulu Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke 24 berkata demikian aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup hanya karena percaya kepada Kristus kita tidak dihukum karena karena yang yang percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan telah pindah dari maut menuju kepada hidup saudara ini belum menerangkan arti kata percaya itu yang seperti apa saudara kita lihat sekarang matius pasal 21 matius pasal 21 akan lebih memberikan penjelasan percaya itu yang seperti apa matius 21 ayat 28 sampai dengan yang ke 31 tetapi apakah pendapatmu tentang ini seorang mempunyai dua anak laki-laki ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur jawab anak itu baik bapak tetapi ia tidak pergi lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga dan anak itu menjawab aku tidak mau tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga siapakah diantara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya jawab mereka yang terakhir kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sundal akan mendalui kamu masuk ke dalam kerajaan Allah saudara diumpamakan kata percaya ini oleh Tuhan Yesus di dalam firmannya seorang bapak punya anak dua dia datang kepada anak yang pertama dikasih tahu anakku ayo kamu pergi bekerjalah di kebun anggur jawabannya enak dia ngomong iya bapak aku akan berangkat bekerja tetapi kenyataannya dia tidak lakukan kemudian bapak ini datang lagi kepada anaknya yang satunya dia berkata sama dan anak yang kedua berkata papa aku tidak mau tetapi kemudian dia menyesal dan dia berangkat bekerja di kebun anggur pertanyaan Tuhan Yesus kira-kira siapa anak yang melakukan kehendak bapaknya adalah yang kedua walaupun pada awalnya dia menolak tetapi kemudian dia menyesal dan dia melakukan nah saudara arti kata percaya adalah melakukan dan disitu dikatakan lagi oleh Tuhan Yesus ditegaskan lagi dikatakan disini kalau kamu percayanya model seperti itu maka pemungo cukai ahli torat dan perempuan perempuan sundal akan lebih dulu masuk ke dalam kerjaan surga daripada kamu kenapa karena pemungo cukai ahli torat dan orang farisi dan perempuan perempuan sundal begitu mereka percaya mereka tidak pakai mikir yang lain mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus sedara siapa yang percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan akan diselamatkan karena dia berkata aku datang bukan untuk menghakimi dunia tetapi aku datang untuk menyelamatkan dunia dan siapa yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan telah pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal shalom kita akan berjumpa kembali di video yang mendatang pada program yang sama Yesus Kristus Tuhan memberkati amin kembali kembali